Ini masih ada pengarahan dari TL di Tanah Halal. Saya ingatkan, dalam membawa barang bawah seperti hape, dompet, dan lain sebagainya, jangan sampai hilang atau tertinggal. Penjelasan dari Pak Kepala Sekolah ini. Jadi, saya informasikan sudah dengar semua tadi Mbak Salwa kehilangan dompet. Tidak jauh, jangan ambil temannya sendiri. Tolong yang membawa dompetnya Mbak Salwa, walaupun dompetnya begitu dua, jadi digomong, kembalikan. Bisa ke kami dulu atau siapa. Yang belakang itu, hei, mas, dengarkan mas. Oke, jangan sampai. Oke, jadi tolong dari wajah nanti panjang-panjang waktunya sampai di sekolah, waktunya silakan nanti dikembalikan lagi. Kecuali nanti Mbak Salwa. Perhatikan. Untuk seluruhnya, berdoa, dipersilakan. Selesai. Setelah mendapatkan pengarahan, ini lanjut menuju ke Gapura Masuk. Jalurnya memang masih pagi, masih sepi. Kita lihat ini kartanya. Ini dia. Ada yang baju merah, ada yang respil kakinya, kemudian orangnya. Karena masih pagi. Banyak sekali. Perjalanan ini menuju ke Gapura Masuk. Proses di Gapura Masuk ini, kita mulai dari 11. 11 Ipah 1. Ini masih mengantri. Untuk sekedar informasi, untuk Pantai Tanah Lot ini merupakan pantai yang dianggap sebagai umat hidup, sebagai airnya, itu yaitu mengandung air suci. Nah, yang bisa menolak dari balak atau berbagai macam penyakit. Nah, untuk itu lebih jelasnya lagi, yuk terus ikuti kami. Ini dari Ipah 1. Yang duduk belakang yang duduk. Duduk. Yang di depannya. Yang ngarupnya. Ngarup. Ipah 1, Ipah 1, Ipah 1. Pura-pura senyum. Satu, dua, tiga, Ipah 1. Pura-pura senyum. Pura-pura senyum. Senyumnya mana? Senyumnya mana? Ipah 1. Pura-pura bagian. Ipah 1. Ipah 1. Terima kasih. Ayo lanjut, Ipah 2, Ipah 2, ayo. Ya, silakan. 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 Tidak usah lama-lama. Karena kelasnya banyak. Ya, silakan. Satu, Ipah 1. Satu, ya. Ipah 1. Ipah 1, Ipah 1. Tangan. Jari satunya. Jari satu. Satu, satu. Oke, itu yang tiga. Silakan loncat sekali lagi. Menutup. Tidak usah. Ipah 2, Ipah 2, Ipah 2. Nomor nunggokan tuncak. Ipah 2, yuk. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Kedua lagi. buro-buro senyum buro-buro bahagia saya bebas saya bebas bernyak 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 mas oke siap ya persiapan persiapan pura-pura senyum senyumnya mana ipa tiga bilang ah tiga salep cap tiga tiga oke satu kali lagi gaya bebas gaya bebas ya lihat kamera saya bebas terserah satu dua tiga yuk yuk satu ya yang udah foto bisa silahkan masuk ya ya persiapan ya persiapan lihat kamera ipa tiga senyumnya mana kurang-kurang bahagia kurang-kurang bahagia oh bisa geser ke kanan geser ke kanan geser ke kanan geser ke kanan tiga tiga sql tiga sql tiga sql yang cewek agak merapat sini jangan menjauh biar uko dikima tiga sql di bagi ya kanan kirinya ya ya IPS 1 IPS 1 senyumnya mana senyumnya mana kamera ke bebas IPS 1 IPS 1 ya bebas saya bebas bebas 12 dua-dua oh oke khusus IPN1 khusus IPN1 oh anak kutu ini saya tidak tahu ini ini Tunggu ya oke lihat kamera lihat kamera 1 IPS2 pura-pura senyum senyumnya marah kayak bebas IPS2 ini ini tempat saya ini pintu masuknya dari kaca hewan ini ini pura-pura sebelah pantai ini pura-pura yang ada di sebelah pantai ini pura yang ada di cukup lumayan bagus juga di kawasan mana kah ini tanah lot view yang cukup bagus yang di tanah lot tampak dari atas yang di jauh sana adalah pura yang di tengah laut ini ada monumen musik teknik yang ditandatangin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan Kuntri Pendidikan juga Bapak Bupati dibalik monumen di balik monumen ini view-nya yang cukup lumayan bagus kita lihat view dari sini ada puranya juga namanya pura seru kandang dan di setiap puranya ada sesantin kita lihat dari atas tandanya yang di jauh sana juga kita zoom anak-anak dari SMA bilang yang di bawah tersepersi ini yang menyeru khusus kawasan yang dikatakan maka kawasan kawasan yang dikong Hai ini yang dari sisi barat ya barat dari tanah laut kemudian disini ada karang bolongnya kita zoom karang bolongnya seperti ini ini sangat bagus banget untuk foto juga untuk mengabadikan jadi rasanya belum komplit atau belum lengkap kalau ke tanah laut belum melihat view yang ada di sini itu sepanjang sana memang laut bagian sisi wilayah sebelah kanannya dari pintu masuk tanah laut tadi jadi untuk sahabat semuanya kalau berkunjung ke tanah laut usahakan kesebelah kanan dari pintu masuknya ini posisinya sangat bagus sekali selain ada pura di tengah laut itu ada juga karang karang bolongnya karang yang berlubang dari lempasan air laut ada juga ular yang besar sekali melilit ini kalau dibawah ular putih kalau disini ular besar begitu bisa untuk foto juga piunya di sebelah laut selamat menikmati